Biofil ini sangat berpengaruh ke lingkungan Saling merensonansi satu sama lain Lama angkanya itulah Ketika Satu sistem individual Setiap tubuh manusia itu mengalami Satu hal yang Buruk atau negatif Di pancaran biofilnya Nah ini saling merensonansi Nah ketika ini Semua merensonansi ini akan Terensonansi ke alam Yang lebih luas Jadi sebetulnya Kejadian di alam itu sebetulnya Indikator bahwa di dalam tubuh manusia sendiri Itu lagi mengalami konflik Baik terima kasih Bapak Bapak Dan dulu Kalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bisa berkumpul Ini Semakin hari Rasa bahagia kita semakin besar Apalagi saat ini Kita bisa bersama dengan Bapak-bapak sekalian Kita ketemu di Safari Bersama dengan Mas Ori Kepulisan Di Safari Silatron Kita sekarang di Magiun Mas Ori Ini Saya Senang sekali Di Ajak juga oleh Mas Ori Pokoknya kalau ke Magiun Harus ikut Saya dari dulu mikir Maksudnya apa Mas Ori Ke Magiun harus ikut Tapi memang Magiun Bagi kami pribadi Sudah lama Pengen kesini Ternyata memang Disini Dekat dengan Mangkom leluhur Kami Jadi Magiun Sambalun Sekali Mas Ori Ini saya harus sampaikan Rasa terima kasih Sekal Saya Rasa syukur saya Kepada Tuhan Dan syukur luar biasa juga Di kesempatan ini Kita juga Diliput oleh Sedulur-sedulur Dari Ngaji Rosso Channel Mas Indra langsung juga Rauh bersama Mas Indra Dan kawan-kawan Motor Sembanuan sekali Jadi Mari kita manfaatkan Silaturohim ini Seoptimal mungkin Nanti kita diskusi Sharing Bebas Dispun sekecak akan Saya akan buka Dengan begini Ini Bulan Mei Adalah bulan yang istimewa Bagi bangsa Indonesia Bulan Mei Ada hari pendidikan Nasional Dan kemudian Ada hari kebangkitan Nasional 2 Mei Lalu 20 Mei 02 20 2022 Kita renungkan Bersama ya Jadi Kronologinya Adalah pendidikan Dulu baru kebangkitan Artinya apa Bangsa kita akan bangkit Kalau pendidikannya Benar Dan puji syukur Luar biasa Bukan sebuah kebetulan Sedulur-sedulur Ngaji Rosso ini Milatnya juga Di bulan Mei Jadi kita berikan Ucapan terima Salud Dan Alhamdulillah Kita beri tepuk tangan Untuk Ngaji Rosso 19 Mei Masya Allah Jadi Hamin satu kebangkitan Luar biasa Ini Betul-betul Pendidikan Sing benar Kui Nidik Rosso Nanti Samporno Akhirnya bangkit Baru bisa bangkit Nah Langsung saja Untuk kesempatan kali ini Kita akan Mendengarkan Paparan dari Mas Ori Di Silaturohim Istimewa kali ini Ya Bukannya yang Kemarin-kemarin Tidak istimewa Tapi setiap saat Semakin istimewa Setuju? Setuju Nah Jadi makin penuh syukur Kita Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Monggo Mas Ori Silahkan Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Langsung Share Mawan Yeh Monggo Monggo Mas Ori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Puji syukur Rahayu 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 Untuk kita semua Pertama-tama Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat Keluarga semua Di Madiun Yang sudah Menyelenggarakan acara ini Dan mudah-mudahan Apa yang kita Niatkan bersama Menjadi Ridonya Dan saya Mengucapkan Selamat ulang tahun Buat Ngaji Rosso Mudah-mudahan Dengan adanya Channel Ngaji Rosso ini Kita sama-sama Bisa belajar Dari berbagai Sudut pandang Aspek Kita Sama-sama Menemukan Titik temu Kita bersama Untuk yang Seperti tadi Diceritakan Kebangkitan Bangsa ini Karena Didak dapat Dipungkiri Bahwa Peradaban Itu Tidak akan Lepas Dari Perilaku Dan yang Perilaku itu Dimana Adalah Pengolahannya Adalah rasa Nah Kita coba Dari Ngaji Rosso Ini Mudah-mudahan Banyak teman-teman Yang memiliki Atau memahamin Suatu hal Yang lebih Mendalam Tentang Keberadaan diri kita Di muka bumi ini Hingga akhirnya Melahirkan Suatu karya-karya Luar biasa Agar kita Tidak memalukan Pencipta kita Ya mudah-mudahan Ya mudah-mudahan Terus Istiqomah Mas Indra Dan teman-teman Dan mudah-mudahan Apa yang Sudah diupayakan Ini Menjadi amal Ibadah Terus-menerus Dan berlanjut Yang dimana Nantinya Akan Diteruskan Oleh teman-teman Yang Mempelajari Apa aja Yang sudah Ada di Ngaji Rosso Dan saya berharap Bahwa Teman-teman Bisa lebih Bijak lagi Untuk menanggapi Segala apapun Proses dari Setiap individu manusia Hingga menjadi Satu karya Buat teman-teman Lebih bermanfaat lagi Jadi tidak ada Di muka bumi ini Yang Dilahirkan sia-sia Jadi kita harus Mengambil makna Yang lebih dalam lagi Nah Kalau untuk Soal materi Sebetulnya Saya juga Nggak ngasih materi Apapun Saya juga bingung Kalau mau ngasih materi Jadi enak Kita diskusi bersama Kita kilit Jadi saya berharap Kalau Nanti Di teman-teman Ada sudut pandang lain Saya berharap Teman-teman Bisa ikut nimbrung Kita jadi diskusi bersama Belajar bersama Dan sama-sama belajar Karena enak Kalau kita sama-sama belajar Jadi bisa saling mengingatkan Kalau pun salah Itu Pasti Masih dimalumin Sama pencipta kita Karena masih belajar Karena pada Kekatnya Kita disini Ini masih proses Terus belajar Untuk kembali pulang Gitu Baik Mungkin saya akan Awali dulu Ngobrol kita Setelah ini langsung Kepada Bapak-bapak sekalian Kalau ada yang mau bertanya Jadi Tadi kita Awal sampai di Madiun ya Mas Kita ngobrol Sebelum Take shot ini Soal Sejarah Para leluhur dulu Seringkali bahwa Kita tahu dari sejarah itu Para leluhur kita dulu Itu Tidak bisa dipungkiri Ada dinamika Ada dinamika sejarah Yang menyebabkan Barangkali para leluhur kita itu Akhirnya berkelompok-kelompok Bahkan sampai Terjadi perselisihan Bahkan sampai Peperangan Kalau dari kerajaan-kerajaan dulu Sampai sekarang Nah Sampai yang menarik juga Tadi ada sedikit diskusi Ada sedulur yang Ziarah ke satu tempat Yang merupakan Leluhurnya Kemudian Mau ziarah ke tempat yang lain Rasanya itu Digondeli untuk Tidak boleh ziarah ke situ Karena Beliau gak tahu Kenapa kok Digondeli tidak Boleh ziarah ke situ Tapi ternyata Baru tahu Akhirnya bahwa Yang mau dia ziarah itu adalah Dalam tanda petik Musuh dari leluhur yang Dia ziarah sebelumnya Nah Terus padahal kita Punya cita-cita Kebangkitan bangsa ini adalah Hanya mungkin ketika Bangsa ini bersatu Pompak Harmoni Konstruktif Positif Sinergis Nah Menghadapi realitas Semacam itu tadi Itu kita harus Bagaimana Masori Ya kan Sebetulnya Dari rewayat-rewayat Sebelumnya Kita ini selalu Mengulang Sejarah yang sama Yang dimana Bangsa ini Dari dulu itu Hancurnya karena Di dalam sendiri Nah ini kan Rantai yang terus Berlangsung Sampai sekarang Nah kayak cerita tadi Itu pun Saya Diskusi sama teman-teman Tadi itu ya Dalam artian bahwa Itu adalah Suatu histori Yang memang kita Harus pelajari bersama Bukan kita Terus mengendap Rantai Persilisian itu Kita Abdosi Sampai sekarang Nah kita Coba tuh Dari hal-hal Yang sedemikian Kompleks dulu Kita coba Kaji bareng-bareng Kenapa Dulu Lelur kita Mengalami Hal seperti itu Nah kita Perlu Memahaminya Adalah Jangan sampai Kita mengulang Seperti itu lagi Nah yang selama ini Diadopsikan Kita terus tuh Dari kerajaan ini Pernah diserang oleh Kerajaan ini Jangan ikut kerajaan Kesana Karena dulu Pemberontak Gini-gini Dan sebagainya Kan sebetulnya Makanannya adalah Kenapa Itu ada Pemberontakan Nah ketika kita Pelajari esensinya Kita akan dapat Jangan sampai Kita mengulang Sejarah seperti itu Jangan sampai Bangsa ini pecah Karena ekosektoral Masing-masing wilayah Nah makanya Kan saya berharap Bahwa Ketika adanya Ngaji Rosso ini Dari berbagai aspek Pola-pola Sudut pandang ini Kita harus Sopak untuk Sama-sama Melepas Eksistensi kita Untuk kita Sama-sama duduk Dan berbicara Bagaimana Nasib bangsa ini Selanjutnya Kalau toh ini Terus dibiarkan Dengan ekosektoral Masing-masing Ya kita akan Mengulang Sejarah yang sama Jadinya Artinya kita Boleh untuk Menolak Dawuhnya Yang kita Untuk kita Tidak menziarai Dalam tanda petik Lawannya dulu Gimana Gimana Ya boleh Artinya Tidak ada bahayanya Tidak ada bahayanya Cuman kan kita harus Tahu sebetulnya Itu adalah Kode bagaimana Memahami maknanya Sebetulnya Esensinya Jadi jangan kesana dulu Itu untuk renungan Setelah kita Renung Kenapa ya dulu Kok tidak boleh kesana Kenapa mereka Mengalami satu Persilisian Setelah kita Renungkan Oh dapat nih Insight Oh berarti Dulu itu Ada permasalahan Seperti ini Tidak menjadi konflik Sekarang Nah kita kan harus Pelajari itu Jangan sampai Ini kita Munculkan lagi Nah jadi Menghanya Hebatnya Lelur kita itu Menanamkan Informasi Informasinya Itu lewat DNA Nah Itu kan Masih tertidur Itu biasanya Gimana caranya Sebetulnya Rekod DNA Agar kita bisa Memahami informasi Informasi itu Karena kan Satu DNA Itu memiliki Informasi yang sama Keindukannya Nah sebetulnya Kita ini Mengakumulasi Semuanya Nah ini kan Harusnya kita harus Lebih Kembali lagi Bagaimana Dulu Kita belajar Membangun Suatu bangsa Yang sangat besar Dulu Nah itu Kenapa hancur Kita pelajari itu Terus Bangkit lagi kan Itu Set Peradaban itu Terus Masalah lagi Dan Masalahnya Juga sama Nah ini kan Yang harusnya Kita pelajari lagi Jangan sampai Itu terulang lagi Karena Kita kan Sudah cukup Dewasa tuh Sebetulnya Kalau misalnya Kita lihat Historinya Jadi kalau misalnya Cari di buku Catatan manapun Dalam Proses Transisi Peradaban Turun Itu semua Ada historinya Kenapa Peradaban itu Hancur Itu misalnya Itu semuanya Punya itu Knowledge Tentang History itu Kenapa Kenapa Apakah Sudah Mencerminkan Seperti itu Sudah Sangat Tapi Kalau kita Tanya Tolong Carikan Saya Referensi Bagaimana Peradaban itu Dipanggikan lagi Tidak ada Nah ini kan Kita suruh Belajar lagi Tidak ada Lebih Awalnya itu Pasti dari Suatu Kejolak Yang besar Yang dimana Seseorang itu Mengalami Satu Loncatan Kesadaran Hingga Dia sudah Tidak Memikirkan Lebih Ke Individual Tapi Lebih Ke Harmonisasi Humanity Nah kita Kan sekarang Terjajah Oleh Neo Kapitalisme Nah ini Kalau Diteruskan Yaudah Nah Mas Sorry Kaitan Dengan Bio Energi Dan Meditasi Bagaimana Kalau dalam Persepsi Saya Itu kan Bio Energi Berarti Kita Memahami Tentang Energi Kehidupan Kita Lalu Mengelolanya Berarti Untuk Merekonstruksi Sejarah Masa lalu Yang Sedemikian Hancur Katakanlah Gitu Lalu Kita Bangun Lagi Terkait Dengan Penyelalasan Energi Ya Kalau Misalnya Ditarik Garis Lagi Apakah Dulu Tidak Seperti Ini Sama Seperti Ini Mungkin Bahasanya Yang Berbeda Dulu Dari Luruh Kita Itu Dari Dulu Memang Belajar Tentang Pengolahan Energi Bio Energi Cuma Namanya Mulai Dari Mandala Ada Mandala Tetap Tuju Transisi Lagi Mulai Mengenal Cakra Cakra Ini Cakra Ini Cakra Ini Cakra Ini Nah Sekarang Update Lagi Kita Menamanya Dalam Psikologus Karena Di Bahasa Sekarang Itu Lebih Mudah Dipahamin Yang Ternyata Setiap Titik Pusat Energi Itu Berpengaruh Terhadap Mental Terhadap Psikis Jadi Misalnya Gini Seluruh Makhluk Hidup Misalnya Ini Makhluk Hidup Setiap Makhluk Hidup Itu Memiliki Pancaran Biofil Namanya Pancaran Biofil Ini Itu Terjadi Karena Adanya Pengiriman Citra Dari Setiap Psikologus Yang Dimana Setiap Psikologus Mencerminkan Mental Sebetulnya Kita Berinteraksi Awal Itu Karena Biofil Ini Biofil Ini Saling Berinteraksi Sebetulnya Komunikasinya Lewat Biofil Misalnya Gini Tiba-tiba Saya ketemu Orang Kok Langsung Krek Ya Walaupun Orang Itu Belum Bicara Apa Terus Tiba-tiba Ketemu Orang Wah Orang Ini Kayaknya Gini Gini Itu Sebetulnya Adalah Pancaran Informasi Biofil Yang Menceritakan Kondisi Psikisnya Lah Ternyata Biofil Ini Sangat Berpengaruh Kelingkungan Saling Merensonasi Satu Sama Lain Lah Makanya Itulah Ketika Satu Sistem Individual Setiap Tubuh Manusia Itu Mengalami Satu Apa Namanya Hal Hal Yang Buruk Atau Negatif Di Pancaran Biofil Nah Ini Saling Merensonasi Nah Ketika Ini Semua Merensonasi Ini Akan Terensonasi Ke Alam Yang Lebih Luas Jadi Sebetulnya Kejadian Di Alam Itu Sebetulnya Indikator Bahwa Di Dalam Tubuh Manusia Sendiri Itu Lagi Mengalami Konflik Ketika Ini Mengalami Konflik Alam Ini Direspon Alam Itu Dari Dulu Itu Tidak Ada Yang Disebut Dengan Bencana Bencana Itu Ada Di Pola Manusia Di Cara Pandang Manusia Jadi Bencana Itu Ketika Ada Suatu Situasi Yang Merugikan Dianggap Bencana Tapi Kalau Bagi Alam Bencana Itu Tidak Ada Itu Proses Dia Memurikan Diri Jadi Kalau Ada Suatu Hal Kejadian Misalnya Gunung Meletus Air Meluap Itu Sebetulnya Indikator Bahwa Alam Semesta Mau Menyelaraskan Dirinya Mengembalikan Dirinya Menjadi Normal Memurnikan Dirinya Tapi Bagi Manusia Itu Dianggap Bencana Karena Sebetulnya Ini Respon Dari Manusia Sendiri Jadi Yang Paling Ini Ketika Alam Mau Memurnikan Dirinya Dia Akan Berpikir Ketika Individu Habitat Di Dalamnya Tidak Sesuai Dengan Dirinya Itu Akan Kekulung Dengan Sendirinya Lampangnya Dari Dulu Lelur Sangat Akrab Dengan Alam Itu Bukan Klenik Karena Pada Dasarnya Alam Itu Tulur Tua Apa Ada Di Jawa Dia Sangat Menghargai Alam Berkomunikasinya Lewat Itu Cuman Sekarang Karena Kita Lebih Mengandalkan Rasionalitas Logika Yang Seolah-olah Alam Itu Sebetulnya Tidak Hidup Kita Pakai Pola Parat Ini Harus Kembali Lagi Kecanggihan Teknologi Segimanapun Juga Tidak Membawa Dampak Keharmonian Mengaitu Kan Saya Bilang Bahwa Suatu Kedamaian Di Muka Bumi Ini Tidak Akan Tercipta Ketika Kita Saling Mengandalkan Kekuatan Tapi Kedamaian Di Muka Bumi Ini Akan Terjadi Ketika Setiap Individunya Memahamin Hakikat Dirinya Jadi Kalau Kita Ngibun Kekuatan Terus Ya Pasti Nanti Akan Menguji Kekuatannya Gitu Itu Kan Yang Terjadi Sekarang Tapi Kalau Itu Dibangun Dari Pemahaman Tidak Mungkin Ada Peperangan Nah Itu Yang Terjadi Sekarang Nah Potensi Besar Ada Di Bangsa Ini Masa Mau Tidur Raja Tidur 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 Terima kasih telah menonton!